Terkait di film ini Ada adegan si Jenny tadi itu setelah mereka melakukan seksualitas itu Dia muntah gitu kan Nah dalam benar kita dia kan dengan rela gitu Maksudnya tidak dengan paksaan melakukan hubungan itu gitu Tapi kenapa akhirnya dia punya reaksi muntah beberapa kali Dan kenapa dia sekuat itu Karena melihat proses hidup dia Dia sebenarnya cukup tertekan gitu Nah ini kan bisa jadi pelajaran sama kita Di umur 13 tahun dia sudah bisa mengatakan tidak Walaupun akhirnya dia bilang aku sudah jadi guru sekarang Artinya dia sudah pernah mengalami Dan aku bisa mengatakan apa yang pernah aku alami gitu Itu kan pemikiran orang yang sangat dewasa sebenarnya Untuk umur anak 13 tahun 13 tahun itu kelas 1 SMP lah Kalau kita bilang disini ya gitu Aku bayangin umur 13 tahun aku masih Masih melayang-layang gitu kan Tapi dia sudah punya pemikiran yang ke arah situ Mungkin itu aja pertanyaannya Terima kasih Saya Rida Ini yang pertama sekali saya menonton Dan sepanjang tadi menonton Ada banyak kesedihan yang muncul di pikiran saya Bukan memang saya Jadi banyak hal yang menjadi saya ingat-ingat ke belakang Seperti itu ya Padahal di usia yang seperti ini Mungkin belum pernah saya kendari menunggu itu lagi Tapi setelah melihat tolongan film tadi Saya ingat waktu itu saya masih SMP Dan saya tidak pernah menunggu setelah detail orangnya Jadi ada banyak dulu teman-teman yang Usia saya waktu saya kelas 2 SMP Dan di bawah usia saya mungkin kelas 1 SMP ya Yang pada waktu itu Banyak yang Yang hamil di luar nikah Masih SMP Dan waktu itu Saya merasa itu sesuatu hal yang menakutkan Pada waktu itu Jadi Saya kembali mengingat tadi Mungkin Mereka bisa menjadi seperti itu Karena ada si predator tadi ya Yang ini ya Jadi Tadi saya mengingat-ingat kembali Sedih sih sebenarnya Kembali menguang Mengingat Nah yang mau saya share disini adalah Kebetulan Kami ini bukan siapa-siapa Tapi Berada di lingkungan anak-anak Kami punya program Sabtu ceria Bertenang dengan anak-anak Sedeo hari Sabtu Apa yang bisa kami share Harus sederhana Mengingat mereka bermain Bernyanyi Saya jadi teringat Karena mereka juga sudah ada Yang seperti si Jenny tadi 13 tahun Dan di antara kami juga Ada miliki Ada perempuan Yang menjadi Timnya Gitu ya Saya tadi terdengat Apa yang Yang saya Banyakan Disini Saya datang kesini Tentunya pengen mendapatkan Sesuatu kan begitu ya Jadi apa yang bisa saya share Disana Kembali setelah saya Mengingat Hal-hal Yang tadi Ya ternyata Predator itu menyampaikan Hal-hal yang indah dulu Dan saya mengingat Pasti teman-teman saya itu Dulu juga Seperti itu Jadi Itu saja Terima kasih Oke Oke terima kasih buat Biana dan Rida ya Buat pertanyaannya Super Mungkin sejap satu-satu Mbak Di Mungkin kalau cerita Tentang Gimana ya Seorang Jenny Bisa Say no Atau istilahnya Sebenarnya dia sudah mengalami Proses istilahnya Namanya repression Ya Dia sebenarnya Sudah merepresi Semua Pengalaman-pengalaman Buruknya itu Sehingga pada akhirnya Dia kan seperti Mengalami Amnesia selektif Ya Jadi namanya Manusia itu Pada dasarnya Secara psikologis Harus Punya Pertahanan diri Ya Ketika kita Mengalami tekanan Timur kecemasan Dan ketika kecemasan Kita kan gak mau Lama-lama cemas kan Secara Tidak sadarnya Kita akan berusaha Mencari cara Supaya kita tidak cemas Itu yang namanya Mekanisme Pertahanan diri kita Ya Mungkin kalau kalian Pernah dengar ya Mekanisme pertahanan diri Dan yang dia lakukan Si Jenny lakukan disini Adalah yang namanya Repression Ya Repression Jadi dia repress Semua Semua pengalaman Memori-memori Yang tidak menyenangkan Itu ke alam bawah Sadarnya Sehingga akhirnya Dia melupakan Melupakan tentang Pengalaman-pengalaman itu Sehingga Akhirnya dia Seperti tidak ingat Sama-sama Atau istilahnya Amnesia Tapi amnesianya itu Tidak seluruhnya Selektif Dia hanya Memilih pengalaman-pengalaman Yang paling tidak Dia mau ingat Sama-sekali Dia kubur ke alam bawah Sadarnya Dalam-dalam-dalam Tapi kenapa Akhirnya bisa muncul Karena ketika Ada yang namanya Dulu-nya Ketika ada Pemicunya Pemicunya itu Ya Saat ibunya Memberitahu Dan dia akhirnya Baca Dia mulai Teringat Pelan-pelan Ingatannya muncul Manggitan yang muncul Sehingga Akhirnya dia Bisa Ingat lagi Dan ketika itu Kenapa dia bisa Bilang Say no Karena dia mau Lepas dari rasa sakitnya Logically Dia Secara sadar Dia sudah mulai Menyadari Ketika dia muntah Dia mulai sadar Bahwa yang dilakukan Salah Bahkan di dalam Cuplikan itu Ada yang bilang Bahwa aku takut Bahwa masa depanku Itu hancur Apa ya Mimpianku sudah Hancur Dia sadar bahwa Yang dia lakukan itu Salah Dan itu bisa Menuntutnya pada Masa depannya Akhirnya hancur Sehingga Ketika dia Sudah melakukan itu Dia muntah Selalu seperti itu Tapi tanpa sadar Dia juga merasa Secara emotionally Dia memang punya Kebutuhan Untuk diakui Untuk dianggap istimewa Untuk dicintai Yang dia tidak dapat Dalam keluarganya Kan kelihatan ya Di keluarga itu Dia seperti kayak Tidak istimewa lah Anak Gak terlalu diperhatikan Dia ngomong sama ayahnya Sibuk Ibunya juga terlalu sibuk Mengurusin adiknya Sehingga dia tidak terlalu Merasa mendapat perhatian Kebutuhannya untuk Mendapat Rasa yang itu Membuat dia Balik-balik ke situ Akhirnya dia Secara tidak sadar Itu Dependent lah ya Kepada Si priorator itu Untuk mendapatkan Perasaan itu Oke Tapi pada akhirnya Ketika dia Secara sadar Dia merasa Ya itu Gak benar gitu ya Dia mulai Nolak Dia mulai nolak Secara Salah satu caranya Adalah dia Seperti itu yang Jadi otak ayah itu Tidak bisa Bahwa Akhirnya seperti Dia dimuntah Bisa juga jadi Sakit kepala Gitu Sehingga pada akhirnya Tidak ketika Fisiknya dia terlalu lelah Dia gak Fisiknya juga Udah gak bisa mampu lagi Udah muntah pun Udah gak bisa menahan Kecemasannya Akhirnya dia Harus putuskan Dia bilang Aku gak mau berhubungan Tapi aku gak mau ingat Sama sekali Dan dia bilang Aku gak Aku bukan korban Itu keputusan dia Ketika dia tidak Mau mengingat Dia bilang Enggak aku bukan korban Itu hanya ceritaku Itu hanya ceritanya Hanya pengalaman hidupku Aku bisa hebat Dia mau memutuskan Untuk Lanjut ke depan Meskipun memang Sisanya tetap ada ya Sisanya tetap ada Bahkan dia akhirnya Tidak bisa respect Terhadap dirinya Dia tidak bisa percaya Tidak merasa Seks itu sesuatu Yang menyenangkan lagi Hanya seperti Ah itu hal biasa Itu hanya hal-hal yang umum Bukan sesuatu yang romantik lagi Bukan mengenai perasaan lagi Tapi hanya hal yang Yang wajar dilakukan Mungkin pada remaja-remaja Di Amerika Pada usianya Seperti gitu ya Dia merasa itu bukan Bukan konvensional Itu hal yang biasa Seperti itu Kalau bisa dibilang Pada dasar emang Semua manusia Akan berusaha Untuk bisa tetap Tidak cemas Gitu ya Supaya itu tidak Akan baik-baik saja Dengan berbagai cara Yang dilakukannya adalah Repress Yang sudah pasti Itu kan tidak baik ya Artinya sebenarnya Ketika ada masalah Ya kita harus Cari problem solving Bukan kita Melarikan diri Dengan melupakan Atau deny Ah tidak Tidak apa-apa Atau reject it Ketika Itu memang Harus diselesaikan Atau ada orang Yang ingin menolong Ya secara positifnya Harusnya begitu Tapi Secara tidak Wajar manusia Memang ingin Bebas dari rasa sakit Ya itu kan sebenarnya Dia udah mulai sakit Di dalam dia Dia akan melakukan Berbagai cara Secara psikologisnya Ya itu ada yang namanya Repress Gitu sih Jadi mengingat lagi Saya sambung langsung ya Dengan Pertanyaannya Mbak Rida Ya kenapa ya Rumah aja sekarang Banyak menjadi korban Gitu ya Ya kita lihat dulu Gak bisa semua Jadi predator Kalau predator itu Kalau pelakunya adalah Pria yang lebih tua Dan dianggap dewasa Sementara Korbannya adalah Anak-anak Bisa dibilang sih Masih anak Di bawah umur Gitu Yang secara Kognitifnya itu Belum bisa berpikir Matang seperti orang dewasa Sehingga untuk memutuskan Ketika dia mau Melakukan hubungan seksual Harusnya dia belum matang Dibilang dia Orban Gitu Tapi kalau yang melakukannya Sesama umurnya Dan lain lagi dasarnya Itu lain cerita Itu artinya Sebenarnya karena Ya bisa dibilang Education Seksnya juga gak ada Mungkin dari orang tua Atau dari keluarga Dari lingkungan Sehingga memang sekarang Mulai digalakkan lah ya Pendidikan seks Gini Kepada Remaja Anak-anak Bahkan mungkin Untuk yang menuju remaja Sudah mulai diajarkan Supaya Supaya mereka tahu Menjaga dirinya Supaya mereka tahu juga Apa yang perlu Dan tidak dilakukan Dalam berlawanan Dengan Bersama jenis Gitu Sehingga memang Kenapa ya Terakhir kemunduran Banyak hal Jadi bisa kita lihat Dari segi Banyak sisi Kemuduran moral Juga ada Faktor sosial juga Sehingga Kayak tadi Apa yang dianggap Orang benar Itu menjadi benar Kalau teman-temannya Punya pacar Dan mulai berhubungan intim Dia pikir itu adalah benar Wajar Normally Itu teori sosialnya ya Kayak Sehingga memang Banyak sisi yang bisa kita lihat Sehingga Kemuduran moral itu Mulai terjadi Akhirnya yang Tidak pernah Ada kejadian Anak SMP Sudah berhubungan seks Sekarang sudah ada Yang mereka sendiri Tidak tahu Itu benar atau enggak Sehingga memang Yang perlu kita lakukan Ya ya Edukasi seks ya Edukasi seks Bukan hanya dari keluarga Pasti yang utama dari keluarga Tapi dari kita sendiri Juga bisa kita lakukan Remaja Galakkanlah Ya Kayak Mbak Rida Yang mengajak anak asupan Itu harus diajarkan Bahwa mereka itu harus apa Terutama Mereka mencintai dirinya sendiri Ketika mereka mencintai dirinya sendiri Mereka bisa menghargai hidupnya Mereka tahu mau jadi apa Sehingga mereka tahu Bagaimana Apa yang boleh Dan apa yang tidak Tapi umumnya Orang-orang yang Anak-anak yang tidak Bisa mencintai dirinya sendiri Dia tumbuh akan menjadi orang Yang enggak percaya diri Dia bahkan enggak bisa Menghargai dirinya Sehingga ketika ada orang yang Membawa doktrin-doktrin baru Yang dia bilang Dia akan dicintai Jika